Jadi dia bukan seorang Kristen. BIO, GBI, gereja blokon Indonesia. GBI, gereja blokon Indonesia. Susul gereja, kemana kalian gereja? Pihadap semua nih gereja-gereja. Shalom teman-teman sekalian. Kali ini saya akan membahas mengenai JPZ. JPZ adalah fenomena di Indonesia. Sebagai seorang Kristen, saya mau fair untuk membahas dia juga. Apologet, sebagai akademis, kita harus mengklaim bahwa JPZ bukanlah menjadi contoh yang baik dalam berdialog ataupun secara apologet. Pada dasarnya, prinsip-prinsip yang dia lakukan tidak benar dan tidak dapat diterima. Sebagai sebuah kebenaran. Ada dasar apologet yang paling dasar bagi semua orang yang berapologet. Dan dia harus tahu itu. JPZ ini, akhir-akhir ini, semakin meluas pembicaraannya. Yang dia hina atau yang dia rendahkan bukan saja yang berbeda. Tetapi yang dia mengaku sebagai Kristen pun, dia juga menghinanya. Jadi kali ini dia terlalu menyasar banyak orang. Sampai akhirnya saya merasa sendiri, dia seperti orang yang ketakutan. Jadi dia seperti orang yang sedang kelabakan seperti itu. Ada oknum mungkin Kristen yang mengingatkan dia dan tidak sepakat dengan dia. Dia marah. Yang pertama, kalau dia mengaku sebagai apologet Kristen di dalam 1 Petrus 3 ayat 15. Dimanapun kita belajar apologet Kristen, ini adalah menjadi dasar. Ini adalah dasar apologet di mana kita mempertahankan argumen kita di dalam iman kita kepada Kristus. Tetapi ingat, tidak dengan cara yang barbar, apalagi dengan cara kata-kata yang tidak baik. Bahwa harus dengan lemah lembut dan hormat. Maka kemudian, anggaplah dia mengkritik golongan yang dianggap menghina, menghina dia sebagai Kristen atau kelompok orang Kristen. Tetapi, sayangnya, dia sendiri sudah terlihat sama dengan orang yang dia kritik. Yang jahat, yang bobrok juga, yang menggunakan maki-maki. Jadi, dia mengkritik yang jahat, dia pun menjadi jahat. Jadi, tidak ada bedanya dia dengan yang dia kritik. Dasar dari apologet itu tidak kena di dalam dia. Artinya, dia menjadi apologet sesuai dengan apa yang dia klaim dia sendiri. Melawan kejahatan dengan kejahatan, jelas tidak nampak seperti Kristen. Karena kalau dia merasa bahwa, oh itu kenapa dia maki-maki, kita nggak boleh. Kenapa dia menggunakan kata-kata kasar, kita nggak boleh. Dia mengaku sebagai apologet, dan saya rasa bukan. Dia mengaku Kristen, tapi dengan kalimatnya, sesungguhnya, bisa jadi dia bukan seorang Kristen. Dia bukan seorang Kristen. Di dalam 1 Petrus, pasal yang ketiga, ayat 9 berkata demikian. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau cacimaki dengan cacimaki. Tetapi sebaiknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil. Yaitu untuk memperoleh berkat. Tuhan Yesus sendiri pernah berkata, kalau pipi kirimu ditampar, kasih pipi kananmu. Itu untuk menjelaskan bahwa anak Tuhan tidak boleh balas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi apa yang dilakukan oleh JPZ ini? Jadi, apakah dia seorang Kristen? Tetapi dia tidak melakukan ini. Kemudian bukan saja menghina agama yang berbeda dengan dia. Bahkan, dia saat ini juga sudah mulai menghina hamba-hamba Tuhan, pendeta. Bahkan, dia menyebutkan satu oknum gereja. Dan saya rasa ini adalah ucapan yang... Wah, meresmikan gereja, GBI ini. GBI ini gereja, gereja blokon Indonesia. GBI gereja blokon Indonesia. Langsung. GBI, eh, eh, GBI benar ya. Tahun 2015 akhir, eh, 2016 ya. Tuhan sudah berfirman. Kakidianmu diangkat. Kamu simbolnya kan ada kakidiannya tau. Saya sudah kasih tau Pak Rubin Adi, Junius Gultom, dan beberapa teman yang lain. Saya sudah kasih tau mereka. Tahun 2016, kakidianmu sudah diangkat. Tuhan sudah bersabda demikian. Oh, saya gak main-main ya. Itu sudah saya kirim ke kalian semua. Kakidianmu sudah diangkat. Jadi gerejamu. Makanya kamu gak berbuah. Kamu cuma dagang noang sekarang. Gereja blokon Indonesia, emang. Haleluya. Cusul gereja. Kemana kalian gereja? Dihadap semua nih gereja-gereja ini. Dimana ada orang Arab, disitu ada kehancuran. Tapi dimana ada orang Cina, disitu ada kemakmuran. Coba Habib risik dulu larinya ke sini. Pasti di BKU larinya ke Arab. Goblok itu Habib satu emang. Bikin malu. Ini adalah ucapan-ucapan bukan anak-anak Tuhan. Merasa benar sendiri padahal kalau bukan karena kasus. JPZ mungkin tidak pernah dikenal oleh orang. Jadi dia mau menyampaikan pendapatnya agar dia terima oleh orang lain. Menggunakan kata-kata yang kotor. Menggunakan kata-kata yang menista. Akhirnya dia terkenal. Tetapi terkenal sebagai orang yang mulutnya kotor. Merasa benar sendiri. Semua pendeta-pendeta dianggap gak benar. Semua gereja-gereja itu tidak menjalankan prinsip dan lain sebagainya. Benar hanya dia. Saya mau bilang dia hanya terkenal di Indonesia oleh karena kasus mulutnya yang kotor. Bukan sebagai apologit dan bukan sebagai pendeta. Bahkan ini bisa mengganggu keharmonisan yang ada di NKRI karena satu beliau ini. Inilah jadinya. Jika bukan berbicara dalam forum-forum akademis terhormat. Semua suka-suka dan merasa bebas untuk menjelekan yang berbeda. Jika konteksnya profesional akademis misalnya. Tapi kalau masing-masing merasa diri hebat, masing-masing merasa diri jago dan membuat forum-forum tertentu dan menista habis-habisan agama yang tidak bisa memberikan jawab pada saat itu. Itu menurut saya bukan diskusi yang terhormat. Jatuhnya kita akan saling memperkaya dan toleran. Perdebatan pun yang terjadi tidak membuat baper tetapi membuka wawasan. Jadi mulailah berbicara dalam forum dan bertanggung jawab untuk semua argumen. Jangan jago kandang dan sensitif. Bukan hanya Joseph Paul Zhang yang menjelekan agama yang lain. Tetapi ada banyak dari agama yang lain juga bahkan menjelekan agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain. Sesuai dengan apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita dalam 1 Petrus 3 ayat 15. Harus dengan lemah lembut dan hormat. Kekerasan tidak bisa membawa perubahan. Tetapi lemah lembut dan kasih menyentuh hati yang keras sekalipun. Tuhan Yesus adalah contohnya. Dengan kasih dia dapat merubah orang. Bukan dengan pedang dan bukan dengan kekerasan. Orang bisa berubah karena menyadari bahwa dirinya dikasihi. God bless you. Tetap berhikmat dan tetap jadi berkat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.